Oke cuy, balik lagi sama gue Gany. Di depan gue sekarang ada sebuah RAM DDR5 dari Corsair. Ini adalah Corsair Vantage RGB DDR5. Sebenernya gue di video sebelumnya udah pernah sih pakai RAM ini. Cuman gue belum bikin video unboxing-nya. Jadi mungkin teman-teman butuh. Jadi bikin aja deh ya. Oke, tampilannya masih seperti ini. Seperti box-box RAM Corsair pada umumnya nuansa kuning dan hitam ya. Oke. RAM-nya seperti ini, Vantage DDR5. Ada warna hitam dan putih ya. Ini 32GB, 5600MHz ya. Yang 2x16GB. Oke, Intel XMP ready. Dan bisa kalian ganti warna-warna lampunya di aplikasi i2 ya. Oke. Langsung aja dibuka deh ya. Ini ada segel dari DTG resmi teman-teman ya. Oke, tapi kenapa udah ngebuka. Oke. Barang dari DTG tenang aja resmi teman-teman ya. Isiannya masih ada surat-surat ya. Oke. Biasanya ada 2 lembar tapi yang ini cuman ada satu ya. Ya gak apa-apalah surat ini juga kita gak akan baca teman-teman ya. Ini user guide and safety information. Oke. Nah, ini dia RAM-nya teman-teman ya. Gue gak bohong ya. Seri Corsair Vantage. Itu emang cakep banget dari versi DDR4-nya juga. Itu sudah cakep banget ya. Ada segel dari DTG. Perlu diketahui teman-teman kalau misalkan teman-teman masang ini jangan lupa untuk cabut plastik ini ya. Karena disini ada plastik teman-teman ya. Oke. Kalau gak dicabut takutnya malah jadi panas nanti RAM-nya. Jadi, jangan lupa dicabut. Mungkin ini dipasang biar kagak lecet kali ya. Jadi, dicabutnya pada saat sebelum rakit. Oke. Nah. Kalau gue liat sih RAM dari Corsair mah udah pada cakep semua lagi sih ya. Performanya juga bagus. Lampu-lampunya juga udah cakep. Jadi, gak usah banyak cincong-cincong teman-teman ya. Oke. Ya weh, segitu aja paling untuk unboxing singkatnya. Video rakitannya ditunggu aja. Sekian dari gue Hatun Nohon. Terima kasih dan thank you.